Hai engkau malam kenapa aku pengaduan saya belum ada kabar ya kau kamu yang kamu ngadu dimana centang hijau 1955 Oh ngancuri 1955 kotanya aku ya aku nggak tahu enggak saya kan saya kan ini dah satu-satu kamu pelan-pelan tarik nafas dulu kamu kenapa saya kan pindah-pindah majikan posisi saya sekarang lagi ada di agensi tapi saya di tempat agensi itu disuruh bekerja dan uang gaji saya dan uang pribadi saya disita sama agensi terus enggak boleh keluar untuk beli makanan sedangkan setting di sini enggak dikasih makan terus habis itu saya bayar 250 NT dan kemarin saya diminta suruh kasih agensi 10.000 NT kok kamu udah berapa lama ditawan aku yang aku udah tiga bulan setengah kau di Taiwan omar 13.5 PT mana berangkat ya kok Hai pita petre mitra sinegeri sukses kau udah ngomong sama orang PT orang PT nya malah marah-marah sama saya kok uh PT mitra saya acungin jempol buat kau lima jempol kuku kasih kau semualah berani betul eh coba kau screenshot lagi muka aku ini udah kok kau kasih korang PT nya itu ya bilangin saya sudah malam kuku terkait kejadian saya kamu udah pernah kasih dia kok belum kau malah saya keluarga saya ditelpon suruh nyiapin duit saya mau dipulangin kok wah berani dia pulangin kau kau cari akulah aku callback kau sekarang juga sekarang saya tanya lebih lebih detail lagi ya karena saya cukup penasaran dengan kamu kamu berani aku tewan dengan bisa apa Hai PRT kontrak ade PRT ko PRT berapa uang yang kamu keluarkan ya enggak ada saya enggak ngeluarin duit kau potongan gaji potongan gaji satu bulan berapa duit Hai eh bulan pertama saya nerima uang itu lapan ribu enam ribu terus habis itu yang kedua lapan ribu yang bulan ketiga sembilan ribu kok enggak papalah enggak rugi-rugi kalilah kalau kamu dipulangin nanti berangkat lagi lah Oh iya tapi saya kan harus ngeluarin duit kok enggak ada duit lanjut apa buat apa minta ngeluarin duit ganti rugi buat iya minta ganti rugi kok wah dia kalau berani minta ganti rugi saya buka kaos dari wafah ini berani betul lu udah tadi saya sudah ya iya send ke dia bilangin carin aku pekerjaan baru aku tadi udah ngomong sama koko kata koko ditunggu etika baik dari PT nya ya kenapa saya ngegas ke PT saya kasih tahu kalian ya PT tetap memiliki tanggung jawab kepada kalian memberikan pekerjaan baru berkomunikasi dengan agensi di negara penempatan selama satu kontrak pertama ya mereka tidak bisa lari dari tanggung jawab ini jadi tetap ada hubungan sama PT selama kalian belum mengganti agensi bagaimana juga mereka lah yang mengenalkan mengenalkan kalian dengan agensi ini bukan maunya kalian ke agensi ini tapi mereka lah yang mengenalkan agensi ini kepada kalian kalaupun terjadi apa-apa dengan kalian yaitu mereka masih memiliki tanggung jawab meskipun tidak sepenuhnya oke ya ini sekarang kamu kenapa kamu diputus kontrakin saya lanjutin nih saya mau pindah kok karena saya disitu enggak sesuai job terus habis itu sebelum saya itu banyak yang bermasalah majikan itu kenapa yang ada yang kabur sebelum saya saya jaga jaga nenek jaga nenek terus habis itu disitu suruh tasawuh dan disitu tasawuh saya juga mijit selama tiga jam tiap hari kok dan enggak dikasih istirahat tasawuh berapa lama tasawuh dari bangun tidur jam setengah tujuh sampai jam sepuluh kadang jam sembilan enggak ada istirahat siang kok makan juga diwaktuin jamnya kalau ini saya jadi berpikir dua kali lah bantuin kamu rata-rata ibu-ibu di bawah ini sudah bekerjanya juga sama lah kok tanya mereka coba itu bukan tasaw tapi bersih-bersih bisa dikatakan bersih-bersih umum ya nah kalau untuk pijat ya biasa sih menurut saya iya tapi tiga jam kok terus habis itu saya enggak dikasih strat saya posisi saya sekarang udah di agent kok saya sudah mengadu terus sudah udah dapet nomor pengaduan terus apanya 1955 sudah telpon agency saya tapi kok enggak enggak kesini 1955 nya sedangkan saya ada bukti rekamannya semuanya sama video ya karena ini masih ada dalam batas wajar sih untuk kapasitas ini saya kira kamu ada masalah kayak kamu enggak mau bekerja terus di pasar kerja atau kamu bekerja tiba-tiba dari PT ke konstruksi ini kan beda jauh ya tapi kalau masalah begini memang nih makanya saya bilang Taiwan tidak senda foto profil banyak joknya itu memang diselingin banyak sekali veteran atau ibu-ibu yang kerja lama di Taiwan kenapa majikan Taiwan lebih mau orang Indonesia karena dimanjakan oleh mereka terkait hal ini untuk hal bersih-bersih kecil-kecil mereka tuh menganggap ini adalah hal lajim jadi bantu bersih-bersih yang kecil-kecil yang dianggap itu wajar ya ya oke dikerjain selama tidak dipaksa nah untuk ya kalau kerja di tahunnya begitu untuk selama kerja ya menurut saya masih oke lah nah solusi dari koko nih ya bukan koko nanti malah berantem sama orang PT ini sebenarnya kamu juga ada salahnya ya menurut saya nih solusi buat kamu nih kamu ngomong sama PT gini kamu nanti jangan pakai fotoku disalahgunakan gak ya lu bilang ini enggak kok bu saya udah ngomong sama koko saya diminta koko untuk minta maaf beri saya kesempatan satu kali lagi tolong dong bilang sama agennya cari saya job sekali lagi saya akan bekerja dengan baik nah ini kok kemarin ada agensi yang mau sama saya terus agensi itu di fitnah kok menjelek-menjelekkan saya jadinya agensi itu tidak mau lagi ngambil saya saya sudah deal dengan job lu salah betul lah itu lah lu berangkat dibantuin oleh agensi ini diberangkatin dibantuin oleh PT ini tiba-tiba kau sudah mau langsung berpindah loncat saja ke orang lain jangankan dia ya sedang gak marah lah gimana bisa gak marah agensi ku agensi ku gak mau ngasih anu pekerjaan kok dia pasti ngasih lah kamu minta maaf dulu bilangin kasih saya kesempatan sudah kok sudah kok udah minta maaf kok dari awal sama PT-nya udah sudah kok semua sudah sudah gini deh kamu kasih dat foto aku dulu ke orang PT-nya bilang bu saya sudah minta penjelasan deh koko koko bilang minta maaf kasih saya kesempatan lagi minta tolong dicariin job lah bu gitu dosen ke PT-nya komunikasi dengan agensinya ya iya kok oke makasih banyak ya kok nanti kalau gak bisa kamu baru naik lagi atau hubungi saya secara pribadi deh saya udah pobek kamu ya iya aku makasih banyak kok yuk nah inilah buat kalian anak-anak baru datang lah ini juga penting lah saya tadi gak mau bahasa tapi karena dia sudah bahas biar kalian tau lah kalian datang dengan jasanya si A nyampe tewan karena kerjaan yang kalian anggap membuka mata kalian kerjaan sedikit berat tidak seindah foto profil nah kau langsung mau minta pindah agent lah orang yang tadi mau marah sudah redam-redam tambah lagi lah emosinya saya capek-capek kasih lu job saya capek-capek berangkatin kamu kamu nyampe di tewan tiba-tiba gara-gara begini doang kamu minta pindah majikan minta pindah majikan gak apa-apa kamu minta pindah agent kau sudah kau sudah berdiri di depan pundakku sekarang mau di atas kepala kuah itu kalau dia gak marah itu malah lebih berat lagi lah jangan begitu ya guys ya jangan begitu ya buat kalian gini loh yang mau berangkat ketahuan dalam sektor PRT saya kasih tau ya perawat orang tua lah ya bukan PRT mau nasihat untuk yang menjaga lansia saya kasih tau memang pada dasarnya itu pekerjaan untuk bersih-bersih yang dikatakan masih batas wajar cuci piring lah bersihin meja lah bersihin kasur hama kamu lah itu masih oke lah karena senior kamu ini selalu memanjakan majikan dengan hal itu alhasil kalian juga lebih cepat dapat job karena orang tawan lebih memilih orang Indonesia meskipun ada orang India mereka tidak terpengaruh ada orang Vietnam ada orang Filipin tambah lagi India weh gak ngaruh bro Indonesia nih bos senggol dong lebel gitu oh ada orang India juga mereka gak peduli karena nama Indonesia itu sudah baik sekali di Taiwan ah ya jadi diteruskan lah intinya selama dalam batas wajar ya ya anggap saja ngebantuin gitu loh ya ya kalau dalam batas yang tidak wajar misalnya suruh kau cuci atap suruh kau cuci tiang lampu yang di jalan nah itu udah gak batas wajar kau boleh melawan lah tapi ini kalau masih batas wajar menurut saya oke lah nah kalau untuk masalah pijat ya masalah pijat orang yang sakit ini masih wajar ya namanya juga orang sakit dia nyaman dipijat jadi pijat ya kan memang itu tugasnya mijat mijat doang sih jadi ya disentuh-sentuh saja gak usah pakai tenaga sampai ke HPN juga gak apa-apa biarin aja udah tapi kalau dia nyuruh kamu mijat salah gak? enggak karena masih dalam batas itu memang merawat dia ya jadi ya apa ya dibilang salah gak sih mereka nyuruh bersih-bersih salah tapi ya dibalik lagi ini jadi toleransi sekarang gini kamu ngasih makan ama pakai apa? pakai piring ya kan? nah kamu disuruh cuci piringnya dimana? di wastafel ya enggak terus kamu disuruh bersihin wastafel ya karena kamu cuci piring ama bersangkutan gak? bersangkutan 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 iya enggak? jadi masih banyak pekerjaan yang dianggap ini masih dalam ranah abu-abu masih dalam batas wajah misalnya nih kamu disuruh masak iya masakin dalam konteks apa? nah masak untuk ama makan ini masih termasuk dalam tugas merawat pasien memberikan dia makanan yang sehat demi kebaikan dia karena makan di luar pentang itu sebenarnya gak baik buat mereka kebanyakan minyak lah apalah nah setelah pada saat kamu memasak buat ama kamu kalau diminta es kalian deh masak punya kamu sama punya kita biar hemat nah disini saya anggap masih batas wajar paham gak maksud saya? masih dalam batas wajar sekali lagi pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa dikategorikan batas wajar ini oke lah kalian kerjain tapi kalau sudah disuruh cuci atap cuci mobil cuci tiang cuci pintu nah itu sudah di luar batas kalian berhak untuk meminta saya tidak mau mengerjakan hal ini ini di luar PK saya di luar PK saya dan saya tidak mau mengerjakan ini